hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini mama najla mau bikin sayur bombyang khas imra mayu berikut adalah bahan-bahannya pertama-tama ini mama najla siapkan ayam ini mama najla menggunakan bagian sayap tapi teman-teman juga boleh kalau yang mau pakai ikan boleh pakai ikan pakai ayam juga boleh kemudian siapkan air di panci secukupnya rebus lalu ketika sudah mendidih baru masukkan ayamnya satu persatu ya pada saat proses perebusan teman-teman juga bisa tambahkan dua lembar daun salam dan dua sendok makan garam supaya ayamnya gurih dan wangi ya teman-teman ya nah karena ini mama najla bakalan apa bakalan rebus ayamnya selama sekitar 8-10 menit mau nggak ditambahkan daun salam dan garam pun juga nggak papa ya asalkan waktu perebusannya itu lumayan lama ya supaya bisa kita terangkat kotoran yang masih menempel di bagian ayamnya terus juga udah hilang darah-darahnya juga minyak-minyaknya semuanya udah terangkat jika sudah matikan saja apinya lalu tiriskan dan basuh lagi ayamnya di air yang mengalir biar tambah bersih ayamnya lalu kita siapkan bahan-bahan yang berikutnya disini mama najla pakai sayurannya itu ada kacang panjang kacang panjangnya mama najla mau potong-potong ukuran sedang saja ya potong seperti ini dan mama najla juga pakai kol ini mama najla mau potong-potong bagi dua aja kalau dalam sayur pembiang itu harus wajib banget kacang panjang dan kol ya teman-teman disini aku pakai 6 siung bawang putih dan 10 siung bawang merah 2 butir kemiri 1 ruas bunyit lengkuas 2 lembar daun salam dan ketumbar bubuk dan semua bahan mama najla mau blender aja ya bisa juga diulek kecuali lengkuas karena lengkuas bakalan mama najla oh ya tadi lupa mama najla disini juga pakai cabai rawit yang hijau ya teman-teman ya lalu kemudian siapkan asam mentah boleh kita rebus dulu atau boleh langsung saja nanti dicampurkan barengan sama semua bahan untuk direbus bisa juga kayak gini ya teman-teman ya asamnya kita rebus dulu penggunaan asam mentah pada sayur bombiang itu wajib banget ya dan gak boleh di skip gak boleh juga pakai asam yang matang karena rasanya itu bakalan gak akan seger karena memang khasnya sayur bombiang itu pakai asam mentah ya teman-teman ya kalau pakai asam kandis asam jawa atau asam matang itu akan berbeda rasa segarnya ya teman-teman ya boleh digabung barengan sama sayur yang lainnya pada saat perembusan atau boleh juga dipisah kayak mama najla kayak gini dan bumbu tadi yang sudah mama najla blender mama najla masukkan ke panci mama najla blendernya pakai air jadi bumbunya ini mengandung banyak air jadi mama najla mau rebus dulu bumbunya sampai airnya menyusut jika airnya sudah menyusut nanti mama najla baru masukkan secukupnya minyak sayur dan mama najla mau tumis bumbunya sampai tanam nah ini sudah mulai menyusut ya airnya tapi tetap terus diaduk di oseng-oseng kayak gini supaya bumbunya itu gak gosong ya teman-teman ya kalau sudah tidak ada kandungan airnya kita masukkan minyaknya secukupnya saja gak usah terlalu banyak juga karena ini kan nanti bakalan bikin makanan yang berkuah ya jadi mama najla gak mau terlalu banyak minyaknya ini bumbunya mama najla tumis sampai benar-benar tanam nah habis itu mama najla juga masukkan lengkuas gepret dan juga dua lembar daun salam ditumis semua bahan semua bumbunya nah ini wanginya udah kecium banget ya ini wangi banget dan kemudian mama najla masukkan setengah sendok ke tumbar bubuk lalu mama najla lanjut tumis lagi habis itu mama najla masukkan ayamnya boleh juga ya pakai ikan kalau pakai ikan setelah bumbunya itu tanah masukkan air secukupnya jika airnya sudah mendidih baru kita masukkan ikannya karena ikan itu kan cepat ya matangnya jadi gak boleh terlalu lama kalau terlalu lama direbusnya itu bakalan koyak ya jadi bentuknya tuh gak cakep lagi gak utuh lalu masukkan air secukupnya saja lalu masukkan kacang panjang dan kolnya juga sekalian ya temen-temen ya dan masukkan bumbunya sekarang disini mama najla pakai dua saset roiko ayam garam micin menyesuaikan mama najla disini gak pakai gula pasir ya temen-temen ya karena mama najla mau sayur gombiangnya ini bener-bener gurih dan asam lalu masukkan air asamnya dan jangan lupa dicipin ya temen-temen ya kalau sekiranya masih kurang asam kita masukkan aja asamnya terus kalau misalkan kurang gurih kita masukkan micin ataupun garamnya ya temen-temen ya nah ini karena mama najla rasa kurang asam jadi mama najla masukkan lagi asamnya masukkan asamnya sekalian boleh ya temen-temen kalau kurang asam kalau untuk rasa gurihnya ini udah pas dan masak sebentar lagi sampai sayur kacang dan potnya matang ya temen-temen lalu masukkan cabai rawit hijau dan ini menurut mama najla masih kurang asam ya temen-temen ya masih kurang seger jadi mama najla masukkan aja semua asamnya ke dalam semua bahan-bahan masak lalu dicipin kembali ya temen-temen ya kalau udah pas bisa langsung dihidangkan ini sayur gombiangnya udah jadi ini enak banget rasanya berkuah seger gurih ya ini cocok banget dihidangkan kalau lagi hujan-hujan makan ini enak banget mantap banget terima kasih buat temen-temen yang udah nonton vlog mama najla hari ini semoga resepnya bermanfaat bantu like, komen, share, dan subscribe kalau temen-temen belum pada subscribe ya biar semakin berkembang channel mama najla akhir katalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati